Pemirsa selain memberikan beasiswa kepada 32 orang mahasiswa Universitas Negeri Padang, PT Pelindo II Teluk Bayur juga menyerahkan gedung IPC Korner kepada pihak universitas sebagai pusat edukasi kemaritiman di Padang. PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur menyalurkan 150 juta beasiswa untuk 32 orang mahasiswa Universitas Negeri Padang. Bantuan tersebut merupakan yang kedua kalinya dari Pelindo II Teluk Bayur untuk menunjang pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Selain beasiswa juga diberikan sebuah ruang yang diberi nama IPC Korner sebagai fasilitas mahasiswa yang melakukan kegiatan diskusi di kampus. IPC Korner terletak di lantai 4 gedung hospitality UNP. Kedepannya akan dilengkapi dengan literatur atau buku bacaan terkait pelabuhan Teluk Bayur. IPC Korner juga akan dilengkapi dengan berbagai macam buku sebagai pusat edukasi kemaritiman di Padang sehingga siapa saja yang ingin mengetahui kemaritiman bisa datang ke IPC Korner. GM Pelindo II Armen Amir mengatakan, bantuan tersebut tidak akan terputus sampai di situ saja. Pelindo II akan terus memberikan beasiswa hingga mahasiswa tersebut menamatkan kuliahnya. Menurut Armen, ini merupakan cara pelindo untuk berbagi karena untuk tahun ini saja Pelindo II Cabang Teluk Bayur berhasil mendapatkan laba 42 miliar dari target 30 miliar. Pihak Universitas Negeri Padang sendiri sangat berterima kasih kepada Pelindo II yang peduli pendidikan karena dalam satu tahun sebanyak 3.000 mahasiswa memerlukan bantuan seperti bidik misi namun baru sebanyak 1.200 mahasiswa yang ditampung bidik misi. Sementara 2.800 lainnya harus dicari dari luar seperti yang dilakukan Pelindo II Cabang Teluk Bayur. Di UNP ini sudah yang kedua kali meneruskan yang tahun kemarin. Tahun kemarin kita juga memberikan dalam angka yang sama Rp. 150 juta dan sekarang kita lanjutkan lagi Rp. 150 juta. Kemudian tadi Pak Reto meminta untuk dapat dilanjutkan sampai mereka ramat. Nanti akan kita usahkan lagi ke kantor pusat Ketirilebuan Indonesia II. Mudah-mudahan akan dapat kita berikan sampai yang anak-anak kita ini selesai studinya. Bagaimana ke depannya Pak IPC Korna ini Pak? Ya, IPC Korna ini akan kita jadikan seperti sebuah satu laboratorium di mana tempat orang ingin mengetahui terhadap pelabuhan dunia kemarin-mana pelabuhan itu silahkan bisa berkunjung kemari. Dan tempat ini juga bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang ingin berdiskusi untuk ingin melakukan aktivitas lainnya. Bisa memanfaatkan ini tentu dengan seizin dari pihak UNP nanti setelah kami serahkan ini. Kita akan lengkapin juga ini dengan buku-buku tentang kepelabuhanan dan dunia maritim. Memberikan kontribusi dan bantuan kepada anak-anak kita yang kurang beruntung dari sisi ekonomi tapi punya prestasi akademi yang baik. Jadi anak-anak yang 32 orang yang dibantu oleh IPC ini InsyaAllah perlindungan akan berusaha setiap tahun komitmen membantu mereka sampai mereka tamat. Dan kita harapkan beliau bisa menyelesaikan studinya tepat waktu 4 tahun ini. Dan ini adalah anak-anak yang terseleksi sejak dari SMA. Beliau itu adalah pengusul-pengusul BSIWB Indonesia awalnya. Tapi karena keterbatasan anggaran dari pemerintah kota mereka tidak tersisihkan. Jadi mereka dapat dari pendidu Alhamdulillah dilihat tadi ya karena mereka sudah tidak memikirkan lagi uang kuliahnya sampai mereka selesai. Dari Padang, Budu Senandar, AINews melaporkan. Dari Padang, Budu Senandar.